Intro Halo selamat melanin, selamat datang di podcast Demkes Melanin by DVUNS Acara ini dipersenakan oleh Residen Dermatologi dan Fenereologi Fakultas Kedukteran Universitas 11 Maret dan Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta Episode kali ini merupakan episode yang sangat spesial karena kita akan membahas tentang Epidermolisis Bulosa dengan narasumber yang ahli di bidangnya Dengan saya Tila sebagai host pada hari ini, bersama saya sudah hadir Dr. Suci Widiyati, Bachelor of Science Specialist Kulit dan Kelamin Konsultan Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Dr. Tila, terima kasih atas waktunya Iya dokter, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah, baik Terima kasih dokter telah berkenan hadir di podcast kami pada hari ini dokter Dr. Suci Widiyati, Magister of Science Specialist Kulit dan Kelamin Konsultan yang akrab kita panggil dengan Dr. Suci Merupakan staf pengajar dan pembinding PPDS Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin di FKUNS Yang sangat aktif di berbagai bidang, terutama di bidang dermatologi anak Dr. Suci menamatkan pendidikan S1-nya pada tahun 2004 di FKUNS kemudian pada tahun 2010 menamatkan studi dokter spesialisnya di Universitas Gajah Mada dan melanjutkan studi S3-nya juga di Universitas Gajah Mada Terima kasih dokter Terima kasih dokter Terima kasih dokter Dr. Suci Widiyati, Magister of Science Specialist Kulit dan Kelamin Konsultan berpraktik di Klinik Naraya Jalan Saman Hudi No. 22 Mangku Yudang Solo dan di Rumah Sakit Muwarti Surakarta Bagi sahabat melanin semua yang memiliki masalah pada kulitnya dan ingin berkonsultasi dengan beliau dapat mengunjung di klinik yang saya sebutkan tadi Baik dokter, tema kita pada hari ini mengenal lebih dekat tentang epidermolisis bulusai dokter Pada kesempatan kali ini mungkin Dr. Suci akan berbagi cerita dan pengalaman yang pastinya akan menarik dan bermanfaat bagi sahabat melanin semua Ngi dokter, terakhir apa kesibukan dokter belakangan ini dokter? Terakhir ini memang saya sedang disibukan oleh penulisan disertasi saat ini ya dokter Tila Jadi beberapa waktu ini agak kurang aktif di bagian DVUNS karena kesibukan tersebut Tapi mudah-mudahan bisa segera selesai dan bisa segera bergabung lagi bersama kalian disini Ini dokter apa alasan dokter tentang concern terhadap epidermolisis bulusai dokter? Iya jadi waktu itu pertama kali saya mengajar di Muardi Saya melihat pasien dengan epidermolisis bulusai Seorang anak laki-laki yang datang dengan kulit yang melepuh Waktu itu memang baru pertama kali saya melihatnya jadi menjadi salah satu tantangan buat saya Dan ketika saya melihat dan mempelajari lebih lanjut memang penyakit ini adalah penyakit yang langka Dan sampai saat ini belum ada obatnya Jadi saya berusaha untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan masyarakat luas mengenai epidermolisis bulusai Dan berusaha juga untuk bisa mencari solusi dari pasien-pasien epidermolisis bulusai Oh iya dokter Ini kalau untuk dokter suci sendiri apa yang menjadi hobi dokter terakhir ini dokter? Saya memang punya hobi membaca buku ya dokter juga Jadi di sela-sela waktu saya Kami biasanya sekeluarga senang untuk datang ke toko buku Membeli buku bersama-sama Kemudian kita kalau ada waktu luas sih membaca buku Dan memang menjadi salah satu cita-cita saya untuk bisa menulis suatu buku Yang akhirnya nanti bisa jadi warisan buat Meski nanti kalau saya sudah tidak ada Tapi bukunya masih tetap ada Jadinya kayaknya Wow banget gitu loh punya buku gitu Berarti salah satu hobi juga gak dokter untuk menulis ini sendiri dokter? Belum menulis disertasi Tapi kalau menulis buku awam itu memang punya keterbatasan waktu ya Harus ada waktu yang khusus untuk disiapkan disitu Iya dokter Bukan sebuah hobi tapi cita-cita pengen ada suatu karya tulis seperti itu ya dokter ya Ini seperti yang kita ketahui ya dokter Dr. Suci telah menerbitkan suatu karya tulis sebuah buku ya dokter Iya Dengan judul Epidermolisis Bulosa Kulit serapu sayap kupu-kupu Iya dokter Dari mana dokter mendapat inspirasi nih dokter Untuk menulis buku ini dokter Apakah ada punya pengalaman sendiri Yang seperti dokter ceritakan tadi dengan pasien dokter Iya betul dokter Jadi Epidermolisis Bulosa memang ketertarikan saya sejak lama Dari tahun 2015 saya sudah mulai mencari-cari bahan untuk melihat apa sih sebetulnya yang menjadi kendala menjadi tantangan anak-anak dengan Epidermolisis Bulosa Oh nggih baik dokter Berarti dari 2015 Dr. Suci sudah tertarik dengan Epidermolisis Bulosa ngin dokter Hingga akhirnya rilis buku Epidermolisis Bulosa kulit serapu sayap kupu-kupu Nah sahabat Melanin mari kita lihat bukunya ini sendiri Cover buku ini didesain sangat menarik dengan logo kupu-kupu dan pita di tengahnya Nah dokter Suci mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter arti dari cover buku ini dokter Oke makasih dokter Jadi dokter Tila saya menguliskan buku ini dengan gambar kupu-kupu disini Karena kita tahu Epidermolisis Bulosa merupakan penyakit kulit Di mana anak-anak tersebut hanya dengan sentukan ringan dia sudah luka atau sudah menjadi lepuk kulitnya Seperti sayap kupu-kupu Yang kita tahu kan kalau sayap kupu-kupu itu begitu kena goresan sedikit dia langsung apuk ya dokter Jadi itulah kenapa saya bentuk kupu-kupu disini Dan ada pita juga di dalamnya yang memberikan konsen kepada kita semua mengenai anak dengan Epidermolisis Bulosa Ya sahabat Melani itu tadi penjelasan dari dokter Suci tentang buku ini dengan judul Epidermolisis Bulosa kulit serapu sayap kupu-kupu Dengan logo kupu-kupu melambangkan kulit Epidermolisis Bulosa itu serapu sayap kupu-kupu Dan logo pita yang ada di tengahnya melambangkan konsen kita terhadap pasien dengan Epidermolisis Bulosa Ya dokter, buku ini terdapat beberapa bab ya dokter Bagian mana yang menurut dokter Suci yang paling sulit dan panjang proses pembuatannya? Ya yang paling sulit dan panjang itu pada saat saya menuliskan bab mengenai apa itu Epidermolisis Bulosa Nah karena disitu saya perlu mencari menganalogikan Epidermolisis Bulosa supaya bisa dibaca orang banyak Jadi tidak hanya dibaca oleh kita para tenaga kesehatan tapi juga orang keluarga yang baca itu terus bisa paham Ya dokter, jadi buku ini sendiri ditujukan untuk bukan hanya untuk para medis tapi lebih ke awam keluarga dengan anak Epidermolisis Bulosa agar lebih paham gitu dokter Apakah ada hambatan dan rintangan dokter dalam proses penulisan buku ini dokter? Alhamdulillah tidak ada hambatan dalam penulisan buku ini Saya merasa semuanya sudah diberikan amugrah oleh Allah SWT dan mempermudah jalan saya Karena di luar negeri juga Debra International sudah banyak artikel-artikel yang dipublikasikan terkait untuk orang tua maupun caregiver Jadi ini bisa kami sadar dengan mudah di Alham Bahasa Indonesia Secara singkat dokter mungkin dokter dapat menjelaskan tentang buku ini dokter Jadi isinya secara singkat memang A to Z untuk orang tua dari cara apa itu Epidermolisis Bulosa Saya merasa kenapa sih dia bisa terjadi karena dia ada mutasi di situ Ada sebagian gen yang hilang yang tidak bisa digantikan oleh orang lain Oke dokter, ini dokter apakah ada tips nih dokter? Masukkan dari dokter untuk para muridnya dokter untuk para PPDS Atau dokter yang mungkin sambil bekerja tapi bisa sambil menulis seperti dokter suci Jangan takut untuk menulis karena jangan menunggu bahwa aku tidak ada bakat untuk menulis Jangan menunggu seperti itu tapi coba saja dulu lakukan dengan konsisten sedikit demi sedikit nanti pasti bisa selesai Jadi tidak perlu menunggu ada bakat untuk bisa menulis tapi harus ada niat untuk menulis Kalau sudah ada niat untuk menulis dituliskan sehari setiap hari sedikit sedikit nanti akhirnya juga bisa selesai Pasti bisa kalau ada niat Ya dokter tidak perlu harus ada hobi untuk menulis dulu ya dokter Jadi lakukan aja pasti bisa selesai kok Ya dokter, terakhir dokter apakah ada yang ingin disampaikan dokter? Mungkin ada pesan dan kesan dari dokter sendiri atau tentang buku ini kepada pendengar podcast kita semua secara umum dokter? Dengan kita mengetahui apa itu epidemiolisis bulusan Kita bisa membantu banyak adik-adik kita di luar sana yang sedang mengalami kesulitan Dan memberikan terapi ataupun counseling kepada mereka dengan sebaik-baiknya Jadi silahkan untuk terus bergabung bersama melanin untuk mengetahui apa itu epidemiolisis bulusan Terima kasih dokter Baik sahabat melanin semua sekian bincang-bincang kita pada kali ini Terima kasih untuk kesempatannya dokter dapat hadir di dengkas melanin pada episode kali ini Dan sudah berkenan membagikan pengalaman dan sedikit bedah buku karya tulis dokter suci Yang berjudul epidermolisis bulusa kulit serapu sayap kupu-kupu yang sangat menarik Dan tentunya dapat kita ambil banyak pelajaran Saya Tila sebagai host pada hari ini Pamit diri mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan ya dokter Sampai jumpa sahabat melanin Jangan lupa like subscribe dan komen pada video kali ini Terima kasih Terima kasih